Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini kebakaran truk tangki yang terjadi malam tadi selengkapnya adarkan Wan Aniska yang berada di jalan Muhammad Kavidua, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Wan Aniska. Bagaimana proses pemadaman? Apakah sudah 100% total dipadamkan api yang ada di sana? Aniska? Aniska? Aniska, silakan dengan laporan Anda. Kalau informasi. Ya, baik Stephanie dan Pram. Saat ini kami masih berada di kawasan jalan Al-Kavidua. Tepatnya di SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan atau SPBU Ciganjur, Jakarta Selatan. Ya, di mana tepat pada pukul 10 malam tadi terjadi peristiwa kebakaran di tempat di belakang saya, yaitu SPBU Jagakarsa, di mana menurut penuturan pihak tempat dan kepolisian muncul api yang timbul dari mobil pengangkat bahan bakar yang akan memindahkan bahan bakar menuju ke SPBU. Dan saat peristiwa itu berlangsung, memang SPBU tidak beroperasi karena sudah di jam pukul 9 sudah ditutup, sehingga tidak ada banyak aktivitas di sini. Dan diduga memang api muncul dari kampas rem atau percikan api yang muncul dari kampas rem. Hal ini langsung dijelaskan oleh supir yang membawa mobil tangki tersebut. Dan memang api yang muncul dari kampas rem tersebut menyambar bahan bakar yang ada di mobil tersebut, sehingga satu unit mobil pembawa bahan bakar yang menuju ke SPBU yang ada di Ciganjur ini habis terbakar. Dan untuk aktivitas dan kondisi terkini saat ini, memang tidak ada penjagaan yang begitu khusus di sini, hanya saja terlihat sudah dipasang oleh garis polisi, karena memang untuk dari pihak Pertamina dan kepolisian sendiri akan menyelidiki lebih lanjut apa sebenarnya penyebab dari kebakaran yang ada di SPBU ini. Dan untuk beberapa hari ke depan, SPBU akan ditutup dan akan dilakukan penyidikan, dan tidak diketahui kapan pastinya akan dibuka kembali, dan apa penyebab pastinya kebakaran dari SPBU yang ada di Jagakarsa ini. Dan tadi juga dampak dari kebakaran ini sendiri juga berdampak pada warga setempat, dimana pada pukul 9 malam tadi hingga saat ini listrik yang ada di kawasan Jalan Alkafi 2 Jagakarsa ini padam. Dan pihak PLN hingga saat ini masih melakukan pergantian kabel, yang memang instalasi kabel yang ada di kawasan ini terputus, karena memang api yang menyala, tadi malam sempat menyala dengan besar, sehingga berusaha hingga saat ini melakukan perbaikan dan pergantian kabel agar warga esok bisa kembali, agar listrik kembali normal seperti biasanya untuk esok hari. Dan tadi malam kita juga sudah menjumpai dari pihak KALPOLSEK Jagakarsa, yang menjelaskan memang ini masih diduga bahwa penyebab dari kebakaran ini merupakan percikan kampas rem, sehingga akan melakukan penyidikan lebih lanjut, apakah benar dari kampas rem, lalu percikan api menyambar ke seluruh mobil, dan terlihat memang mobil masih berada di sini, belum dievakuasi, belum dilakukan olah TKP juga kapan dipastikan, dan memang saat ini juga masih ada satu mobil unit pemadam kebakaran yang berjaga-jaga, jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang kawasan ini masih rawan terjadi kebakaran, mengingat bahan bakar yang tumpah memenuhi bahayu jalan atau memenuhi permukaan jalan, sehingga untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Damkar masih berjaga-jaga di kawasan ini.